Ataupun aplikasi dan ditempelkan ke dalam bio instagram Untuk caranya seperti ini ya Oke disini saya akan mencotokkan menggunakan link url youtube saya Ya misalkan saya masuk ke dalam channel terlebih dahulu Saya akan mengambil linknya ya dulu nih Untuk caranya seperti ini klik bagikan Saya akan saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Masih bersama saya tentunya yang mengulas seputar tutorial, internet, aplikasi Dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya Yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua Dari beberapa hal yang mungkin belum teman-teman ketahui Amin Oke sebelum masuk ke dalam tutorialnya Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar supaya mendukung channel ini tetap update setiap hari Dan tentunya membuat saya lebih bersemangat kembali Membuat beberapa konten yang lebih bermanfaat lainnya Oke di video ini sekarang saya akan membahas Bagaimana cara membuat link untuk bio instagram Nah jadi buat teman-teman yang memang masih kebingungan Untuk cara membuat link situs ataupun aplikasi Dan ditempelkan ke dalam bio instagram Untuk caranya seperti ini ya Oke disini saya akan mencotokkan menggunakan link url youtube saya Ya misalkan saya masuk ke dalam channel terlebih dahulu Saya akan mengambil linknya ya dulu nih Untuk caranya seperti ini Klik bagikan Saya akan salin linknya nah disini saya sudah menyalin link dari youtube ini ya Saya akan menempelkan ke bio instagram untuk caranya seperti ini Kita masuk ke dalam google chrome Kemudian teman-teman cari saja situs ini bit.ly ya Nanti akan tampil seperti ini ya bit.ly.com ya teman-teman ya Nah sampai disini kita akan melihat untuk kolom yang tersedia Nah shorten your link Nah sini letakkan saja untuk linknya Nah ini adalah link atau url dari youtube saya Kemudian klik shorten Nah jadi ketika teman-teman melihat seperti ini Merah seperti ini Kita refresh terlebih dahulu ya Oke kita refresh sehingga halaman akan membuat atau pembaruan baru ya Nah disini sudah di refresh kita masukkan linknya Kemudian klik shorten Ya disini untuk linknya sudah jadi ya teman-teman ya Kita copy saja Oke disini saya sudah mengkopinya Dan saya akan masukkan ke bio instagram Untuk caranya seperti ini Kita masuk ke dalam instagram Menggunakan aplikasi ataupun situs web ya Kemudian masuk ke dalam profile Yep tunggu Nah disini kita melihat untuk tampilan seperti ini Kita pilih edit profile saja disini ya teman-teman Pilih edit profile Kemudian cari situs web Nah disini ya Pastakan saja link yang sudah teman-teman buat disini Karena untuk link yang Dimasukkan ke dalam bio ini tidak bisa ya teman-teman ya Oke Jadi tidak menyala Tidak bisa di klik Oke saya akan contohkan dua link Yang satu masuk ke dalam situs web Yang satunya masuk ke dalam bio Nah selanjutnya setelah selesai Kita klik kirim di paling bawah Oke profile sudah disimpan Kita masuk ke dalam profile Yap Nah jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Untuk link yang kita tulis di dalam bio ini Yang di tengah ini tidak bisa di klik Namun untuk link yang sudah diletakkan pada situs web Ini bisa di klik ya Kita akan klik terlebih dahulu untuk linknya Yap jadi kita langsung diarahkan ke youtube ya teman-teman ya Atau link yang sudah kita buat dan dimasukkan ke dalam situs web tadi Oke kita ulang kembali untuk caranya nanti teman-teman masukkan saja ke menu situs web ini ya Ya disini ya teman-teman ya Masukkan disini saja dan ini tidak perlu Ini bisa teman-teman tambahkan untuk kata-kata apa terserah ya Oke Yap kita simpan lagi Kirim Kemudian masuk ke profile Nah jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Jika teman-teman menggunakan bio dengan text Nanti ada text di bawah nama Kemudian link di paling bawah ya Jadi untuk tampilannya seperti itu Nah jadi untuk cara membuat link mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu saja ya teman-teman ya Jika memang teman-teman masih kebingungan silahkan bisa tanyakan saja di bawah kolom komentar Kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye